Kalau yang lain saya belum pernah coba gitu ya Dia Gensim ini biasanya kita pakai untuk language modeling Khususnya untuk what to fact atau latensimatic analysis Khusus NLP khususnya di text ya Ini NLP nya untuk yang text Jadi teman-teman kalau mau mulai mulai dari mana ya Dari sini lah terus kira-kira aplikasi apa Saya sangkan langsung ke space aja Ya kemarin juga Pak Oktav Pantah siapa bikin serial kuliah Saya pikir kayaknya menarik nih Kalau kita tutorialnya spacey Nanti fokus di NLP yang text Tapi untuk hari ini saya nanti lebih banyak Sebenarnya di konsepnya dulu Nanti teknisnya tidak terlalu banyak ya Nah tadi kan ada natural language understanding ya Natural language understanding Ini secara hirarki Itu yang paling awal itu nanti Kita kalau masuk ke Kalau di ITB itu ada S2 Lalu ada mata kuliah Apa ya pemprosesan bahasa alami Kalau zaman saya dulu itu di S2 saja Sekarang sudah di S1 sudah diajarkan ya Bahkan dulu text dan speech itu Masih di satu mata kuliah Sekarang sepertinya sudah dipisah Khusus tersendiri ya Di text biasanya Bu Ayu Purwarianti Di speech dengan Bu Desi yang Memang dua orang ini di Indonesia pakarnya Di ITB pakarnya gitu Nah cara pandangnya itu dimulai dari Leksikal analisis Meningkat ke yang lebih tinggi lagi Jadi sintaktik analisis Yang lebih tinggi lagi gitu ya Ke semantik analisis Lalu ke pragmatik analisis Sebenarnya di ahli yang lain Menyampaikan antara semantik dan pragmatik Ini ada di skors analisis Tapi saya tidak masukkan disini Karena jarang gitu ya Dan untuk sampai ke level pragmatik sendiri Itu luar biasa sulit ya Nanti kita harus paham ilmu bahasa itu sendiri Jadi kalau saya punya koleksi buku Selain buku programming Buku juga kalau machine learning Ya machine learning matematika Saya juga punya buku-buku bahasa Di ya di buku saya ada buku-buku Tentang teori bahasa Morpologi, sintaktik, semantik Itu perspektif bahasanya kita harus dalam Nah untuk leksikal analisis Itu tas-tasnya atau apa yang ada di dalamnya Ada sentence breaking ya Bagaimana kita bikin satu sistem Untuk memecah kalimat Kan mencari kalimat gampang ya Sebenarnya cuma pakai titik Tanda seru, tanda tanya Oh ternyata tidak semudah itu Kita juga harus di dalamnya Masukkan beberapa rules Ataupun beberapa knowledge Misalkan kalau kita nulis angka RP titik seribu gitu kan Itu kan titik disitu itu menandakan Sebenarnya satu kalimat Masih satu kalimat Tapi bentuknya uang Jadi ada sentence breaking Perlu juga diproses secara NLP Lalu ada tokenization Itu memotong-motong kata ya Memotong-motong kata menjadi Ya kata utamanya Jadi dari kalimat Jadi kumpulan kata Sebenarnya ini saya lupa masukkan disini Baru kepikiran chunking ya Kalau chunking itu memotong perasa dulu Jadi memotong kalimat Jadi kalimat memotong perasa Baru dari perasa itu dipotong jadi kata Nah biasanya secara teknis itu Dipotong kata dulu Baru dibentuk perasanya ya Karena agak sulit ya Untuk langsung memotong perasa Karena kita harus masukkan nanti Ke rule pohon dependensi Nanti saya akan jelaskan Nah ada yang berikutnya Morphological Kalau morphological ini langsung ke level bunyi Misalnya ribuan ilias Bunyi-bunyi dari setiap kata gitu ya Itu perlu kita segmentasi Nah kepentingannya apa Biasanya untuk speech itu harus Sampai level morphology ya Untuk pemotongannya Kalau yang teknis yang saya pahami ya Untuk yang terbaru saya kurang paham Apalagi yang sudah pakai Deep learning mungkin agak lain lagi Ceritanya ya Lalu ada ini salah Elementization Elementization itu mengubah ke dalam kata dasar Jadi misalkan menghindari gitu ya Jadi hindar gitu ya Jadi membuat kata yang berimbuhan Menjadi kata dasar Atau kata yang dia Dia sebenarnya kata perubahan Jadi kata dasar Nah kalau stemming Itu hanya memotong imbuhan saja Dia tidak merubah menjadi kata yang Paling dasar Contohnya Saya agak lupa Jadi kalau elementization ini Ke kata dasar gitu ya Kalau stemming ini hanya memotong imbuhannya saja Lalu ada post tagging Ini juga sebenarnya basicnya pakai Di level lexical ya Walaupun post tagging ini Dia melihatnya dari objek lexicalnya Kata per katanya Post tagging itu Itu maksudnya nanti Jenis katanya ya Contohnya misalkan Lexical analysisnya Ada kalimat Mr. Octave and Mr. Ono Go to the restaurant gitu ya Lalu kita mau Lihat Kalimat ini Secara lexical Kalimat ini itu punya Part of speech Atau jenis kata ya Ada jenis katanya Karena kita sudah potong-potong ini Dalam satuan kata Lalu kita Kasih label Mr. itu Berarti proper noun Oktave itu proper noun Kalau CC itu Coordination atau conjunction Dan seterusnya Jadi kita melihat ini dalam level Lexical Lalu Ada juga Task di level lexical ini Untuk mengenali dalam level Yaitu disebut dengan Name entity recognition Ini pengenalan secara lexical Kalau di Stanford NLP sendiri Toolsnya itu Ada beberapa Kelompok kelas Ada yang tiga kelas Empat kelas Tujuh kelas Jadi mengenali Octave ini apa sih Operson Ono ini apa sih Operson Ini Harusnya Biasanya Kalau kelas lain Ada place Tempat Restoran Maksudnya Place Ke restoran Cuman Untuk tools ini Saya pakai Core NLP Yang dari Stanford Ini tidak masuk Di tools yang lain Ini Ini terus juga Di kembangkan ya Yang teman-teman Mendalami Di NLP Yang ini Banyak kita Nanti dengan ilmu-ilmu Bahasanya pun Juga banyak ya Nah Untuk Standarnya Biasanya pakai Yang list Pantrybank Project Ini cukup Banyak Listnya Kalau Di Indonesia Sendiri Bahasa Indonesia Sendiri Memang beberapa Penaliti itu Punya Jenis-jenis Kata Sendiri Punya acuan Sendiri Kayak Saya lihat Standar Buayu Itu punya Standar Sendiri Mungkin di UI Ada Bu Mirna Ada juga Standar Sendiri Sama-sama Punya Punya Apa Rujukan Ilmu Bahasa Nah Di Inase L Kita Akhirnya Punya Standarisasi Nasional Karena di Inase L Bekerja sama Dengan BPPT Juga Kita punya Standarisasi Nasional Untuk Pass of Speech Yaitu Tahun 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 2018 Kalau Nggak Salah Kita Ada Proyek Besar Bersama Cuman Saya Nggak Ikut Hanya Hanya Pengurus Dinas L Itu Kita Merekonstruksi Ini Untuk Bahasa Indonesia Karena Untuk Source Bahasa Indonesia Sendiri Itu Perlu Berbeda Kita Nggak Bisa Pakai Yang Bahasa Inggris Cuman Diterjemahkan Nggak Bisa Apalagi Nanti Kalau Teman-teman Mau Lalu Itu Di level Leksikal Akhirnya Kita Melihat Objek-objek Ini Sebagai Unit-unit Yang Terpisah Nah Di level Sintaktik Analisis Ini Kita Melihat Satu Objek Kalimat Ini Dalam Bentuk Pola Salah Satu Polanya Adalah Pola Constituent Parser Constituent Parsing Atau Parser Bagaimana Satu Kalimat Ini Kita Bentuk Menjadi Pohon Ini Memang Ilmu Bahasa Sekali Jadi Ada Pohon Ada Root Ini Rootnya Adalah Sentence Sentence Ini Terdiri Dari Tiga Prasa Besar Ada Non Press Dan Titik Ini Prasa Kita Bisa Cangking Disini Potong Disini Satu Prasa Non Press Yang Ini Terdiri Dari Tiga Prasa Dan satu Penghubung Ada Non Press Mr. Oktav Dan Non Press Mr. Ono Kalau Sudah Seperti ini Kita bisa Kemudian Menganalisis Oh Ternyata Mr. Oktav Dan Mr. Ono Ini Dalam Prasa Yang Sama Tapi Kemudian Ini Sebenarnya Terpisah Punya Cabang Yang Lain Lalu Ada N Penghubung Lalu Yang Ini Go to The Restaurant Ini Prasa Aktifitasnya Ada Go Ini Verb To Itu In Lalu Ini Date Penghubung Dan N N Non Restaurant N N Itu Singular Non Jadi Dengan Seperti ini Kalau Dari Text Kita Ubah Dalam Untuk Poan Seperti ini Poan Ini Bisa Kita Telusuri Lalu Kita Bisa Main Main Disini Menarik Oh Ternyata Kalimat Terdiri Dari Tiga Prasa Masing Masing Prasa Cerita Tentang Objek Yang Satu Cerita Tentang Tujuannya Kita Bisa Analisis Lebih Lanjut Lagi Dan Ini Hasil Kerja Komputer Saya Ini Pakai NLP Masukin Kalimatnya Keluar Seperti Nah Disintaktik Analisi Juga Selain Konsituensi Ada Juga Dependensi Selain Dependensi Parsing Kalau Dependensi Parsing Ini Melihat Setiap Pras Apa Setiap Unit Yang Ada Dalam Kalimat Ini Dependensi Saling Hubungan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Misalkan Disini Mister Octave Disini Mister Ini Adalah Kompon Dari Octave Seperti itu Lalu Ini Go Go itu N-sub N-sub Dari Pak Octave Jadi Yang Go Itu Pak Octave Lalu Kemudian Apa Namanya Ini Sebenarnya Ada Dua Ada Yang Pake Enhanced Dependensi Kalau Di Core NLP Ini Ada Agak Berbeda Jadi Kita Bisa Melihat Hubungan Dari Antara Segmen Unit Leksikal Yang Ada Di Satu Kalimat Ini Hubungannya Seperti Apa Nanti Terpakai Ketika Di Tas Yang Lebih Tinggi Lagi Misalkan Disentimen Analisis Nanti Saya Akan Udah Sedikit Kebutuhannya Untuk Disentimen Analisis Nah Ini Namanya Dependensi Parser Jadi Melihat Hubungan Unit Unit Kata Dalam Satu Kalimat Ada Cukup Banyak Sebenarnya Hubungannya Jadi Bisa Dicek Nanti Di Standarnya Core NLP Stanford Kalau Yang Terbaru Untuk Bahasa Indonesia Saya Belum Lihat Nanti Ada Berapa Jenis Dependensi Bahasa Indonesia Sendiri Itu Ada Di Inacl Kita Merumuskan Juga Seperti Apa Nah Itu Mungkin Disampai Sampai Tadi Sampai Sement Sintaktik Itu Agak Terlihat Ilmu Komputasinya Itu Masih Cukup Kental Masih Cukup Kita Bisa Pahami Karena Ada Pohon Teman-teman Kalau Belajar Informatika Pasti Ketemu Teori Graf Teori Pohon Nah Lanjut ke Berikutnya Sematic Analisis Itu Lebih High Level Lagi Dan Disini Kita Mesti Cukup Kuat Pemahaman Bahasa Indonesia Sematic Sematik Analisis Coba Melihat Hubungan Unit-unit Dari Bahasa Itu Seberapa Dekat Ini Contoh Ambil Satu Gambar Adalah Es krim Goreng Ada Es krim Goreng Nah Sebenarnya Disini Ada Sedikit Kontradiksi Yang Cukup Jauh Apa Ada Ais Yang Dingin Ada Goreng Yang Cenderung Panas Panas Dan Dingin Itu Dalam Satu Kalau Kita Lihat Unit Terpisah Itu Konteks Sangat Jauh Panas Dan Dingin Itu Berlawanan 180 Derajat Nilai Kedekatannya Itu 0 Kalau Antara 0 Dan Satu Tapi Kalau Dalam Konteks Bahasa Dan Implementasi Es Dan Goreng Itu Bisa Jadi Dekat Es krim Goreng Nah Misalkan Seberapa Dekat Hubungan Ais Dengan Goreng Ais Sendiri Cenderungnya Dingin Dan Goreng Itu Panas Nah Ini Mesin Diminta Untuk Bisa Menganalisis Seberapa Dekat Hubungan Ini Biasanya Skor Dia Keluarnya Skor Levelnya Nanti Bisa Level Kalimat Bisa Level Perasa Bisa Level Kata Lalu Panas Dan Dingin Panas Dan Dingin Seberapa Jauh Hubungannya Seberapa Dekat Hubungannya Nah Tentu Nanti Ini Berbasis Dari Konteks Yang Kita Apa Yang Kita Pahami Kalau Di Konteks Ini Dekat Es Krim Goreng Panas Dan Dingin Luarnya Panas Dalamnya Dingin Lalu Ais Dengan Krim Ini Jelas Dekat Sekali Ini Mungkin Mesin Untuk Menali Ais Dengan Krim Berapa Semantiknya Cukup Mudah Karena Dari Berbagai Data Kita Bisa Lihat Lalu Di Kasus Yang Lain Mobil Dengan Ban Seberapa Dekat Oke Cukup Dekat Ini Motor Motor Dan Mobil Lalu Kemudian Mahasiswa Dan Mobil Nah Ini Menarik Mahasiswa Dengan Mobil Ini Apa Hubungannya Mesin Diminta Menganalisis Mahasiswa Dan Mobil Hubungannya Apa Apakah Mahasiswa Jadi Pekerjaannya Punya Tempat Cuci Mobil Atau Mahasiswa Jadi Supir Driver Online Atau Seperti Apa Itu Disematik Analisis Untuk Memahami Ini Semua Ya Basisnya Sama Kita Harus Leksikal Dulu Lalu Kita Bisa Pakai Pohon Dependensi Yang Tadi Untuk Bisa Melihat Bagaimana Hubungan Mahasiswa Dengan Mobil Lalu Programmer Dengan Motor Apakah Programmer Bisa AI Ke kantor Pakai Motor Atau Lain Sebagainya Nah Ini Semua Harapannya Dikerjakan Oleh Komputer Nah Kalau Kita Manusia Itu Bisa Melihat Secara Utung Nanti Kita Bisa Menilai Dan Ini Pekerjaan Bisa Secara Otomatis Oleh Mesin Nah Kalau Pragmatik Analisis Ini Lebih Tinggi Lagi Pragmatik Analisis Ini Benar-benar Kemampuan Manusia Dalam Konteks Waktu Dan Menghubungkan Dengan Informasi Yang Lain Contoh Ada Gambar Seperti Ini Ada Gambar Seperti Ini Penjenguk Pasien Yang Membawa Tikar Harap Simpan Kedudang Ini Saya Sering Dikasih Kalimat Seperti Ini Oleh Ibu Saya Karena Ibu Saya Guru Bahasa Indonesia Sering Ditantang Maksudnya Ibu Saya Sering Gasi Contoh Bagaimana Menganalisis Kalimat Seperti Ini Dalam Satu Buah Gambar Misalkan Kita Gabungkan Dengan OCR Ini Pakai OCR Lalu Pakai Object Detection Ketemu Ada Tikar Ketemu Ada Text Kemudian Mesin Kemudian Kita Bisa Melihat Apa Yang Ada Di 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 Pasien Pasien Itu Kalau Tidak Di Rumah Sakit Kemudian Di Puskesmas Di Klinik Tapi Di Penjenguk Dan Bawa Tikar Kira Di Di Rumah Sakit Nah Manusia Bisa Seperti Itu Bagaimana Mesin Diharapkan Punya Kemampuan Seperti Itu Melihat Kalimat Dan Konteks Gambar Seperti Ini Lalu Kepada Siapa Pengumuman Ini Ditujukan Kepada Siapa Ini Kepada Pasien Lalu Apa Siapa Yang Mesti Disimpan Ke Gudang Ini Lebih Sulit Lagi Siapa Sebenarnya Harus Dikegudangkan Itu Siapa Kalau Kalimat Seperti Ini Penjenguk Pasien Yang Membuat Tikar Harap Simpan Ke Gudang Kira Kira Siapa Nah Ini Sering Menjadi Apa Guyonan Menarik Kalimat Ini Kalimat Yang Dari Segi Makna Pragmatik Salah Penjenguk Pasien Yang Membawa Tikar Berarti Subjeknya Kita harus ada Analisi Subjeknya Penjenguk Pasien Harap Simpan Ke Gudang Berarti Yang Disimpan Ke Gudang Itu Penjenguk Pasien Bukan Tikarnya Kalau Dari Pemahaman Ini Nah Sekarang Problem Seperti Itu Kemudian Apa Namanya Gimana Caranya Dikerjakan Secara Komputasi Tadi Juga Dijelaskan Sama Pak Ono Kalau kita ingin Mengejar Data yang Besar Kita harus Main Kesana Data Science Machine Learning Pakai Komputer Tidak Mungkin Kita Pakai Manusia Dalam Konteks Data yang Lebih Banyak Nah Itu Kira-kira Nanti Secara Teknis Teman-teman Bisa Eksplorasi Disini Dua Bagian Yang Ini Saya Sengaja Mungkin Dari Konteks Kebahasaannya Nah Tadi Tentang Natural Understanding Bagaimana Komputer Itu Bisa Memahami Apa Yang Kita Ucapkan Apa Yang Kita Sampaikan Nah Sekarang Kita Masuk Ke Subab Yang Lain Yaitu Natural Language Generation Yang Dimana Tasknya Kira-kira Ada Machine Translation Ya Jelas Teman-teman Sudah Sangat Familiar Dengan Machine Translation Ada Para Pressing Dan Ini Yang Kemudian Fokus Saya Di Kuliah Saya Sekarang Itu Para Pressing Jadi Saya Kuliah Di NLP Kemudian Fokus Di Natural Language Generation Natural Language Generation Saya Di Para Pressing Lalu Kemudian Para Pressing Ini Apa Para Pressing Ini Bagaimana Mesin Bisa Mengungkapkan Informasi Yang Sama Dengan Pengungkapan Yang Berbeda Lalu Ada Summary Station Ini Meringkas Peringkas Bagaimana Dokumen Data Bagaimana Dokumen Copywriting Copywriting Ini Bagaimana Mesin Bisa Kemudian Mendeskripsikan Sesuatu Ini Memang Selain Ilmu NLP Biasanya Di Image Captioning Copywriting Ini Apa Kental Dengan Image Captioning Bisa Di Combine Lalu Ada Chatbot Chatbot Termasuk Natural News Generation Yang Kompleksitasnya Lumayan Tinggi Dan Ini Sering Kita Denger Istilahnya Chatbot Mungkin Dibisai Juga Kalau Tidak Salah Atau Belum Ada Yang Bahas Tentang Chatbot Nah Mesin Translation Teman Teman Sudah Sangat Familiar Dengan Mesin Translation Ya Pakai Google Translate Bahkan Bisa Juga Bandingnya Suara Itu Ada One To One Ada One To Many One To Many Maksudnya Kita Maksudnya Satu Bahasa Dia Bisa Menerjemah Kebanyak Bahasa Dan Ada Many To One Dan Ini Juga Bisa Teman-teman Dalemi Nanti Teknisnya Dengan Machine Learning Mungkin Perlu Satu Sesi Khususus Nanti Tentang Machine Translation Bisa Diundang Pak Oktav Kalau Mengulis Ahli Machine Translation Siapa Nanti Yang Kita Masukkan Ke Bahasa Yang Lain Nah Misalkan Permasalahannya Nanti ada Kayak Gini Saya Bisa Terbang Kalau Kita Orang Ya I Can Fly Tapi Kalau Konteksnya Begini Gimana Ibu Terkena Bisa Ular Itu Bisanya Disitu Itu Apa Poison Atau Can Kan Jadi Soal Kalau Komputer Kan Gak 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 Bisa Kayak Kita Langsung Lihat Konteks Bagaimana Penterjemahan Ini Jadi Menarik Teman-teman Mungkin Orang Seperti Saya Merasakan Betul Bagaimana Berkembangnya Apa Namanya Google Translate Dari Dulu Yang Agak Rigid Penterjemahannya Agak Kaku Lama-lama Itu Semakin Bagus Dan Bisa Semakin Konteksual Dan Itu Terus Dikembangkan Baik Dengan Machine Learning Ataupun Ditambahin Berbagai Macam Rule Di Dalamnya Menarik Lagi Kalau Teman-teman Di Bici Ini Misalkan Baik Yang Skripsi Ataupun Yang Tesis Dissertasi Mau Ngegarap Ke Bahasa Daerah Wah Itu Dijamin Proposalnya Gak Sulit Proposalnya Gak Sulit Karena Problemnya Jelas Low Resource Lalu Kemudian Konteks Tua Language Nya Sangat Tinggi Bahasa Indonesia Dan Bahasa Jawa Itu Punya Struktur Misalkan Bertingkat Lalu Lalu Kemudian Toolsnya Belum Banyak Itu Cepat Bikin Apa Namanya Istilah Saya Proposalnya Tadi Proposalnya Cepat Apalagi Proposal S2 S3 Itu Bisa Cepat Karena Problemnya Nyata Tapi Penyelesaian Itu Yang Jadi Soal Jadi Masih Banyak Saya Sama Bu Ada Alumni Di Lab Bu Ari Di Bahasa Indonesia Ke Bahasa Sunda Itu Kita Sering Diskusi Barang Waktu Beliau Masih Kuliah Problemnya Banyak Dan Diulik Terus Menerus Menarik Dari Bidang Diset Oke Itu Terus Ini Kalau Dari Bahasa Indonesia Kalau Dari Bahasa Inggris Please Clean The Cookie Cookie Di Sini Kue Tapi Kalau Eh Sorry Please Clean The Cookie Cookie Di Sini Apa Ini Bisa Macem-macem Kalau Kalau Dibisai Itu Mungkin Cookie Di Sini Cookie Browser Tapi Kalau Bring Me Cookie From Kitchen Ya Cookie Nya Di Sini Kue Nah Itu Juga Jadi Persoalan Gimana Masih Menyelesaikan Ini Pak Bisa Pake Machine Learning Ya Bisa Pake Machine Learning Nah Para Pressing Para Pressing Ini Bagaimana Komputer Bekerja Mengenali Nanti Ataupun Membangun Informasi Yang Setara Tapi Dengan Kata-kata Yang Berbeda Ini Ada Mem Apapun Maksud Yang Disampaikan Seorang Sapi Itu Tulisannya Atau Omongannya Ya Cuman Muu Gitu Tapi Mungkin Mereka Punya Bahasa Lain Ini Sekedar Guyong Nanti Kita Lihat Dan Sekalian Mungkin Agak Panjang Karena Saya Promosi Barangkali Ada Yang Mau Support Di Bidang Ini Barang-barang Dengan Saya Nah Ada Para Press Extraction Itu Bagaimana Kita Mengumpulkan Informasi Informasi Dari Berita Ataupun Twitter Yang Itu Mengumpulkan Kalimat-kalimat Yang Memiliki Makna Yang Sama Namun Ditulis Dengan Cara Yang Berbeda Beda Kata Dan Itu Juga Problemnya Tidak Mudah Saya Mengerjakan Seperti Ini Waktu S3 Itu Satu Semester Dan Sampai Hari Ini Terus Dikerjakan Kalau Saya Mengumpulkan Kalimat-kalimat Citasi Yang Ada Dalam Makalah Ilminya Yang Mencitasi Makalah Yang Sama Kemudian Ditulis Dengan Cara Yang Berbeda Tapi Maksudnya Masih Sama Nah Itu Satu Task Baik Penelitian Yang Menarik Ataupun Di Berita Banyak Kalimat-kalimat Misalkan Manchester United Bermain Imbang Lawan Tottenham Hotspur Atau Hasil Seri Didapatkan Oleh Manchester United Dan Tottenham Hotspur Nah Itu kan Dua kalimat Yang Disusun Kata-katanya Berbeda Tapi Maknanya Sama Nah Gimana Mengumpulkan Itu Dari Teks-teks Berita Ataupun Twitter Karena Punya Nilai Komersil Yang Lumayan Nah Ada yang Kedua Parafresh Identification Kalau Ini Kalau Tadi Ada Dokumen Besar Lalu Kemen Diekstraksi Kalau Ini Mesin Menerima Hanya Dua Kalimat Lalu Kemudian Menilai Menilai Kalimat Ini Maknanya Setara Atau Tidak Misalkan Andi Bersama Ibu Pergi Ke Pasar Lalu Di Kalimat Yang Lain Menilai Ibu Pergi Ke Pasar Bersama Andi Nah Itu Agak Mudah Karena Susunan Katanya Kata-katanya Sama Tapi Susunannya Berbeda Kalau Yang Lebih Kompleks Lagi Presiden Republik Indonesia Mengunjungi Mall Nah Harimat Yang Lain Joko Widodo Bersama Kakori Datang Ke Pusat Perbelanjaan Nah Itu Kan Kita Manusia Mudah Mengenalinya Oh Itu Maksudnya Sama Tapi Bagaimana Mesin Mengenali Itu Itu Para Fresh Identification Lalu Ada Para Fresh Generation Para Fresh Generation Ini Yang Ya Saat Ini Fokus Terus Saya Kerjakan Bagaimana Satu Buat Sistem Menerima Satu Kalimat Lalu Dia Bisa Mengerak Kalimat Lain Dengan Tulisan Yang Berbeda Maksudnya Kata-katanya Berbeda Tapi Maknanya Masih Tetap Sama Gitu Nah Ini Yang Kemudian Jadi Problem Besar Yang Hari Ini Saya Kerjakan Konteks Untuk Di Makala Ilmiah Kalimat Citasi Misalkan Kita Punya Kalimat Citasi Gimana Caranya Sistem Mengerak Kalimat Baru Yang Kata-katanya Harus Berbeda Full Tapi Maknanya Sama Kayak Tadi Kita Masukin Presiden Joko Widodo Pergi Kemal Lalu Sistem Bisa Mengerak Banyak Pilihan Kalimat Lain Yang Itu Makna Kalimat Kompleks Majemuk Nah Gimana Mengerate Kalimat Majemuk Lain Agak Susah Saya Juga Tidak Full Tidak Mesin Learning Tidak 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 Mesin Learning Jadi Ada Beberapa Yang Pake Mesin Searching Nah Itu Oke Waktunya Sudah Habis Saya Percepat Sedikit Ya Oktav Profest Generation Ada Summary Session Ini Contoh Sebelah Kanan Session Ini Teman Teman Kalau Lihat Satu Halaman Seperti Ini Di Google Review Ini Hasil Summary Session Jadi Satu Tempat Copy Favorit Saya Lalu Dia Punya Teks Kalimat Di Bawah Ada Bintang Lalu Kalimat Ringkasannya Summary Session Ini Ringkasan Dari Comment Comment Yang Ada Di Review Yang Ada Disini Lalu Copy Writing Bahkan Sampai Ada Bukunya Khusus Bagaimana Komputer Bisa Membuat Copywriting Seperti Ini Chatbot Chatbot Itu Ya Teman-teman Sudah Biasa Ketemu Dengan Chatbot Lalu Ada Text Categorization Ini Babi Yang Lain Ada Textual Entilement Sentiment Analisis SS Scoring Saya Percepat Aja Kalau Textual Entilement Misalnya Ilyas Pergi Pasar Bersama Ibu Untuk Membeli Tahu Toge Tomat Bayam Dan Ayam Gimana Mesin Mengenali Apakah Kalimat Berikut Ini Benar Ilyas Dan Ibu Belanja Sayur Ilyas Naik Motor Berangkat Ke Pasar Gimana Dari Kalimat Yang Panjang Ada Kalimat Pendek Bisa Mengenali Ini Masih Semakna Nah Lalu Ini Sentiment Analisis Mungkin Sekarang Teren Ini Ada Dua Aspek Kalau Tempat Mau Meneliti Ada Dua Bagian Atau Dua Pendekatan Ada Yang Sentence Best Handphone Samsung A30S Punya Layar Yang Ini Layar Yang Besar Apa Sentiment Ini Positif Tapi Kalau Begini Handphone Samsung A30S Layarnya Tidak Tahan Air Punya Baterai Yang Tahan Lama Dan Kamera Yang Lengkap Karena Amperanya Ada Tiga Ini Sentiment Apa Nah Ternyata Yang Seperti Ini Harus Aspek Base Analisis Jadi Layarnya Negatif Baterainya Positif Kameranya Positif Dan Ini Menarik Kalau Teman Teman Mau Meneliti Di Sentiment Analisis SS Scoring Ini Menilai Jawaban Dari Siswa Secara Otomatis Oleh Guru Spam Filtering Udah Spam Chat Di Instagram Yang Suka Jualan Pelangsing Peninggi Pemutih Nah Untuk Data Science Sekilas Aja Nanti Lebih lengkapnya Teman Teman Bisa Cek Di Youtube Saya Sudah Demokan Sebenarnya Sudah Saya Siapkan Demokan Tapi Waktunya Kita Habis Misalkan Start With Question Bisakah Kita Membuat Lagu Si Indah Selon Seven Menggunakan Mesin Tentu Lalu Yang Kita Lakukan Tadi Get Clean Data Ambil Data Semua Lagu Yang Ada Ini Saya Ambil Kemarin Itu Manual Satu Per Satu Lalu Saya Masukkan Kedalam Bentuk Text Setelah Itu Saya Analisis Bentuk Datanya Dan Saya Konstruksi Lagi Datanya Bentuk Datanya Vocab Seis Dan Sebagainya Lalu Saya Implement Teknik Masukin Pakai Konstruksi LSTM Ada Word Embedding Dari Keras Hasilnya Bisa Mengenerate Lirik Lagu Baru Lebih Lengkapnya Saya Sudah Demokan Di Youtube Ada Dua Serial Video Yang Tentang Yang Ini Mungkin Mungkin Saja Pak Oktav Mohon Maaf Teman-teman Yang Lain Saya Kurang Ukur Waktu Tiga Buah Slide Jadi Agak Kebanyakan Lebih Menarik Kalau Teman-teman Bisa Diskusi Tanya-jawab Seputar Ini Semua Dan Kalau Ada Yang Kurang Nanti Bisa Saya Jelasin Di sisi Tanya-jawab Saya Serahkan Lagi Ke Pak Oktav Baik Terima Kasih Pak Ilyas Sangat Menarik Pembahasannya Mengenai NLP Dan Kaitannya Dengan Data Science Kita Sudah Lihat Beberapa Contohnya Terutama Ini Yang Saya Highlight Di Mesin Translation Pak Ilyas Teman Saya Di Satu Lab Di ITB Kita Di Reset Mungkin Agak Berbeda Riset Tapi Di Satu Lab Yang Sama Nah Ini Mesin Translation Ini Menarik Bapak Ibu Jadi Kalau Saya Boleh Sedikit Cerita Ketika Saya Riset Di Jepang Topik Yang Diambil Mengenai Mesin Translation Nah Disana Sebenarnya Keliatannya Mesin Translation Hanya Translasi Dari Suatu Bahasa Ke Bahasa Lain Sebenarnya Di Dalam Mesin Translation Itu Banyak Komponen Lainnya Misalkan Ada Language Model Ada Ada Yang Mengerjakan Empasis Text Penekanan Kalimatnya Di Sebelah Mana Itu Menjadi Salah Satu Peruang Riset Ya Pak Ilyas Untuk Melanjutkan S2 Ataupun S3 Seperti itu Ya Pak Ilyas Oke Kita Buka Sesi Tanya Jawab Untuk Mempersingkat Waktu Silahkan Bapak Ibu Melalui Youtube Semuanya Sudah Pindah Ke Youtube Agar Koneksinya Lancar Oke Ini Ada Pertanyaan Yang Pertama Dari Pak Yosua Bagaimana Cara Menyimpan Model Mesin Translation Yang Paling Efisien Dan Apakah Cukup Hanya Menggunakan Ngram Dan Tokenization Silahkan Pak Ilyas Oke Kalau Ngram Tokenization Itu Mohon Maaf Ya Agak Sudah Lama Ya Kalau Sekarang Sudah Ke Transformer Reformer Dan Bird Gitu Ya Jadi Ya Kita Sekarang Ke Transformer Bentuknya Bird Ya Transformer Itu Saya cari Dulu Ini Satu Bentuk Language Model Yang Sekarang Jadi Set Of The Art Kalau Teman Teman Pernah Mungkin Pernah Dengar What To Fact Itu Sempat Heboh Di 2016 Sekarang Itu Di Reformer Performansi Performansinya Luar Biasa Karena Itu Juga Dikeluarkan Oleh Google AI Hanya Saja Kalau Cerita Dari Teman Teman Di ITB Itu Kita Membutuhkan Resource Hardware Yang Lumayan Tinggi Kalau Kita Mau Pakai Bird Atau Transformer Language Model Jadi Kalau Pakai Engram Ya Kalau Untuk Tas-tas Yang Sederhana Ya Mungkin Bisa Aja Tapi Kalau Untuk Penelitian Ya Sekarang Udah Ke Reformer Reformer The Efficient Language Model Ini Ini Bisa Dicari Papernya Tentang Reformer Ini Ini Pengembangan Lagi Dari Dari Transformer Ya Jadi Ini Goal Sebenarnya Untuk Efisiensi Saya Kebetulan Tidak Diarahkan Kesini Jadi Tidak Mendalami Cuman Ikut Mengeksplorasi Dan Membaca Tentang Ini Itu Mungkin Sekilas Jawabannya Jadi Kalau Mau Mulai Dari Yang Paling Akhir Coba Belajar Reformer Belajar Bird Belajar Transformer Atau Mungkin Yang Lebih Sederhana Dalam Tanda Kutip Di What to Fact Dulu Di Glove Dulu Walaupun Ya Kalau Dari Perspektif Reset Mungkin Agak Tertinggal Kalau Engram Ya Untuk Basic Belajar Boleh lah Gitu ya Mungkin Itu aja Pak Oktav Ya Baik Terima kasih Pak Ilyas Jadi Sebenarnya Banyak ya Model-model Yang Bisa Kita Pelajari Contohnya Yang Bird Ini Salah Satu Termasuk Pre-trained Model Dan Juga Ada Word to Fact Kemudian Mungkin Ada yang Ketinggal Past Past Betul 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 Di Level Ini ya Level Karakter ya Past Past Ya Jadi saya melihat Itu ada paper Yang membahas Aspek Based Sentimen Analisis Contohnya Itu kita Combine Misalkan Antara Past Past Digabung Dengan LSTM Dikomparasi Dengan Word to Fact Dengan LSTM Dan Sebagainya Itu mungkin Seperti itu ya Pak Ilyas Betul Oke Baik Bapak Ibu Ini ada lagi Pertanyaan Dari teman-teman Mungkin Ini banyak Yang Appreciate Untuk Pak Ilyas Menarik Pembahasan Untuk NLP Ada juga Yang meminta Mengenai speech Untuk speech Mungkin Dari teman-teman Bisa AI Sudah Membuat Video-nya Silahkan Dicek Di Youtube Bisa AI Kemudian Oke Silahkan Jika ada Pertanyaan lagi Bapak Ibu Yang ada di Youtube Oh ini ada Pertanyaan Dari Pak Paro Bagaimana Untuk resource NLP Tapi Menggunakan Bahasa Indonesia Atau mungkin Tambahan sedikit Bahasa daerah Kalau Bahasa Inggris Sudah banyak Saat ini Tapi Dirasa kurang Untuk bahasa Indonesia Maupun bahasa daerah Silahkan Pak Ilyas Ya Kalau bahasa Indonesia Sebenarnya Sudah banyak Digagas Oleh Teman-teman Di Inas CL Inas CL Indonesian Association For Computational Linguistic Untuk Post-tech Dependensi Sama Consistuan Kita Punya Gitu ya Dan sekarang Pak Oktav Sudah banyak Luar biasa Perusahaan Di Bidang AI Yang di NLP Ya Tapi mungkin Saya gak bisa sebut Merak Cukup banyak Itu Resource-nya Sudah banyak Summary session Ada Indosam Indosam Itu Di GitHub Datasetnya Cukup banyak Untuk Summary session Berita Ya Seperti itu Kalau teman-teman Mau pakai resource Bahasa Indonesia Bisa gabung Di Inas CL Atau Kontak saya Nanti kita Ada penerimaan Anggota Kita biasanya Berbagi resource Di sini Ada yang Fokus di Barisan daerah Ada yang Fokus di Low level resource Dari sini Juga Ada perusahaan-perusahaan Yang Perusahaan Sosial media Di Indonesia Yang terbesar Juga Ada di sini Jadi Jadi Bisa Nanti gabung Nah kalau Untuk Reset Justru Masuk di Bahasa daerah Itu Peruang Resetnya Tinggi Kita bisa Dapat Jurnal Yang Lumayan Bagus Bahkan Dalam tanda kutip Hanya Membuat resource Lalu itu Susah Membuat resource Susah Bikin korpus Misalkan Korpus Itu Ada Jurnal Tersendiri Namanya Low resource Language Ada Jurnalnya Tersendiri Saya lupa View berapa Sekarang Tapi Buat Resourcenya Saja Itu Gak Bisa Ya kalau Standar Lurusnya Hanya butuh Jurnal Ya sudah Lulus Jadi Bikin resource Memang cukup Berat Karena Apalagi Kalau untuk Ketiga Harus Kalid Di Inacl Ada Bahasa Indonesia Ke Bahasa Sunda Kita Sudah Punya Ada Bu Ari Dari Tekom University Itu Fokus Di sana Lalu Ke Bahasa Daerah Bahasa Jawa Juga Ada Tapi Saya Kurang Tau Ya Sudah Dikita Atau Belum Datasetnya Kalau Untuk Bahasa Indonesia Yang Force Tagging Dependensi Sama Constituent Juga Kita Ada Kerjasama Dengan BPPT Dan Itu Bisa Dipakai Untuk Diset Oke Pak 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 Banyak Pembahasan NLP Data Science Kita Boleh Kolaborasi Nanti Kedepannya Kita Mengundang Teman-teman Dari Inas HL Untuk Sharing Mengenai Topik Spesifik Di NLP Bikin Ya Bisa Pak Bisa Nanti Ketuanya Pak Arief Pijaksana Dari Tecom University Wakilnya Pak Toto Dari UI Jadi Ketuanya Komputasi Wakilnya Bahasa Bidang Bahasa Oh Ya Jadi Nanti Akan Ada sesi Juga Dari Pisa Adi Mengenai Machine Translation Kita Mengundang Bapak Adi Dari UGM Untuk Machine Translation Ini Mungkin Bocorannya Dulu Ya Menarik Sekali Jadi NLP Ini Mengkombinasikan Antara Linguistik Dan Juga Ilmu Data Kemudian Text Processing Banyak Sekali Pak Ilyas Mungkin Pertanyaannya Ini Masih Banyak Pak Ilyas Namun Mungkin Kita Batasi Satu Pertanyaan Terakhir Saya Coba Pilihkan Dulu Ini Ada Pertanyaan Dari Bapak Turseno Ini pertanyaan Terakhir Bila kita Mau mengolah Sentimen Analisis Masalahnya Mau membuat Scoring itu Bahasa setiap orang Beda-beda Membuat Penilaian Tergantung Daerah Asal Apakah Algoritma Yang Tepat Untuk Mengolah Scoring Bagaimana Oke Karena ini Seminarnya Data Science Kalau Menurut Saya Fokus Di Data Karena Untuk Tools Pasti Pak Oktav Merasakan Tools Sudah Sangat Memadai Kita Bisa Eksplorasi Mungkin Tidak Terlalu Lama Bahkan Banyak Sudah Fretend Model Atau Kita Bisa Pak Transfer Learning Untuk Yang Misalkan Low Resource Banyak Dari Segit Tools Jadi Lebih Baik Kalau Teman-teman Fokus Di Membangun Datanya Yang Cukup Cukup Banyak Dan Valid Benar-benar Valid Dulu Misalkan Nanti Kita Pecah Di Chunking Problemnya Ke Tastas Spesifik Kalau Yang Bisnis Kan Sebenarnya Bukan Tidak Terlalu Kompleksitasnya Agak Lebih Rendah Dibanding Misalkan Politik Di Politik Itu Banyak Sentimen Analisis Yang Ambigu Mohon Maaf Misalkan Misalkan Kalimatnya Begini Saya Bukan Berpolitik Ini Contoh Pemerintah Hari Ini Sangat Bagus Menangani Corona Buktinya Angkanya Semakin Hari Semakin Naik Itu Banyak Kalimat Politik Seperti Itu Agak Sulit Ditangkap Oleh Mesin Karena Itu Butuh Tambahan Knowledge Bahasa Cukup Dalam Kalau Pakai Machine Learning Caranya Gimana Kita Nambahin Data Sebanyak Mungkin Lalu Kemudian Lebih Menarik Kalau Digabungkan Dengan Knowledge Base Campurin Ilmu Dari Orang Bahasa Karena Data Science Lebih Baik Teman Teman Yang Mau Kecemplung Di Sentimen Analisis Hire 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 Orang Bahasa Setara Dengan Jumlah Programmer Kalau Bisa Bahkan Lebih Banyak Lalu Kumpulin Data Yang Bagus Dan Lalu Nanti Masukkan Coba Ke Model Model Standar Dan Pakai LSTM Standar Tuhan 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 Analisis Itu Kalau Datanya Bagus Itu Tidak Susah Bahkan Ini Saya Cuma Pakai 17 18 19 Ini Cuma Pakai 20 Coding Hanya 20 Segmen Dengan Python Sudah Sangat Mudah Tidak Kayak Dulu Ini Cuma Sedikit Ini Sentimen Analisis Tapi Setelah Saya Running Ini Ini Problemnya Saya Lebih Merasakan Di Data Bukan Di Model Di Model Memang Bisa Kita Otak Atik Tapi Model Muda Otak Atik Gimanapun Juga Saya Tambahin Drop Work Sebanyak Apapun Kalau Language Model Nggak Bagus Dataset Nggak Bagus Kita Sulit Mencapain Jadi Kalau Mau Mulai Model Pake Yang Paling Cepat Dulu Maksudnya Cepat Implementasinya Nanti Kumpulin Resource Sebagus Mungkin Kalau Bapak Dan Ibu Disini Punya Resource Data Saja Nah Itu Sudah Satu Kontribusi Luar Biasa Apalagi Untuk Bangsa Kita Kalau Pak Ono Terkenal Sangat Nasionalis Sangat Indonesia Nah Indonesia Itu Butuh Data Hari Ini Dan Data Itu Nggak Bisa Orang Otak Atik Maksudnya Orang Ambil Kita Bisa Punya Bahasanya Itu Pemandirian Data Kalau Tools Kita Bisa Pake Orang Bisa Pake Tools Kita Kita Bisa Pake Tools Orang Kalau Data Nah Itu Lain Cerita Lagi Jadi Kalau Saran Saya Pake Model Yang Sederhana Cukup 4-2-Fact LSTM Embedding Biasa Coba Dulu Tapi Datanya Pastikan Bagus Karena Ini Kita Mungkin Lebih Fokus Ke Data Itu Aja Mungkin Jawabannya Baik Terima Kasih Pak Ilyas Apas Jawabannya Ini Menarik Sekalipu Kita Bisa Mengambil Data Nah Ngomong-ngomong Soal Data Ini Bisa AI Sebelumnya Mengadakan Kompetisi Mengenai Data Engineering Jadi Pengumpulan Data Dalam Waktu Tertentu Jadi Mendapatkan Suatu Data Yang Siap Untuk Dipublikasikan Maksudnya Silahkan Diakses Bebas Kita Sudah Cantumkan Linknya Di Alamat Web Kita Di Bisa.ai Slash Dataset Jadi Bapak Ibu Bisa Mengambil Data Data Publik Itu Yang Dikumpulkan Teman Teman Di Sana Oke Terima Kasih Sekali Pak Ilyas Sudah Sharing Bersama Kita Sesi Berikutnya